Bismillahirrahmanirrahim Saya Hartoko Edo akan membahas tentang gerbang kota City gate istilah orang bule sebuah gapura besar sebagai penanda masuk ke suatu daerah baik antar kota maupun antar negara yuk kita bahas dari kisi 4W dan 1H What, apa itu gapura? Who, siapa yang berwonang? When, kapan mesti dibangun? Where, dimana posisinya? dan ini yang paling penting adalah bagaimana membuatnya atau how sebelum saya lanjutkan mari kita batasi terlebih dahulu gapura dalam dimensi pariwisata oke, yang pertama kali kita pahami terlebih dahulu apa itu pariwisata pariwisata itu merupakan suatu kegiatan berpindahnya seseorang atau sekelompok orang dari tempat tinggalnya menuju ke suatu tempat pergi jalan-jalan ya, ke beberapa tujuan waktunya terbatas artinya tidak permanen dan artinya dia harus balik lagi ke tempat tinggalnya sebelumnya nah, tujuan mereka boleh bermacam-macam bisa refreshing menengok saudara kemudian mencari sensasi hal-hal yang baru berbelanja, olahraga, bisnis, dan macam-macam kecuali satu yaitu dalam tujuan mencari uang selanjutnya dalam kegiatan tersebut melibatkan berbagai banyak industri baik barang maupun jasa mulai dari transportasi food and beverage atau makanan minuman daya tarik dan objek wisata atau kita kenalnya objek wisata ya daya tarik wisata selanjutnya atraksi wisata atau pertunjukan ketemu orang, kerabat, dan macam-macam belanja souvenir hingga menuju perjalanan kembali ke tempat asalnya intinya kegiatan pariwisata atau yang disebut tour itu adalah keliling kesana kemari dan mengeluarkan banyak duit ya begitulah ya beda ya dengan yang disebut kepariwisataan kepariwisataan atau turism itu segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pariwisata itu sendiri namun memiliki suatu dampak karena disini adanya suatu interaksi antara pelaku perjalanan wisata dengan tour yang tadi saya sebutkan baik kita kembali ke Gapura sekali lagi saya batasi dari sisi kepariwisataan atau turism pertama apa itu Gapura Gapura adalah merupakan suatu gerbang bukan hanya sekedar pintu masuk saja atau entrance namun dia juga bisa dimaknai sebagai penanda identitas suatu kawasan hingga sebagai wajah depan dari sebuah teritorial atau daerah atau kota bahkan gerbang juga bisa dijadikan sebagai benteng pertahanan kedaulatan sebuah negara jika kedua negara itu dibatasi hanya ya satu tanah itu ya dan gerbang itu seharusnya menjadi pembeda dari kekhasan atau keunikan suatu daerah antara satu dengan yang lainnya sehingga gerbang kota sebagai penanda dan sekaligus identitas haruslah wajib memiliki nilai artistik bentuk yang unik dan unik itu tidak mudah ditemukan di tempat lain ya bahkan memiliki suatu storytelling dan histori yang bisa membuat orang itu menjadi wow maka aneh juga jika kita menjumpai suatu gerbang kawasan teritorial atau daerah tujuan wisata dimana gerbang tersebut itu dibangun secara ala kadarnya padahal nih gerbang kota itu sebagai media branding terdepan ya jadi branding itu adalah bagaimana kita meningkatkan pencintraan ya contoh nih gerbang di kota Abu Jai di negeri ya sederhana tapi unik dan megah ada dua seperti ini ya tanduk putih lalu gerbang Brandenburg di kota Berlin Jerman gerbangnya sebagai simbol utama kota Berlin di negara Jerman jadi gerbang Brandenburg ini terdiri dari 12 kolom dorik yang masing-masing ada 6 di sisi kiri kanannya dimana gerbang tersebut memiliki 5 pintu menuju ke jalan raya dan di atas gerbangnya itu ada yang namanya kendaraan yang disebut sebagai kuadriga yaitu kereta perang yang dulu lazim di jamannya mereka ya itu ditarik oleh kuda kiri kanannya dan disitu ada sang victorianya Dewi Kemenangan Romawi yang sedang mengendarai kereta perang tersebut gerbang ini benar-benar megah dan memiliki nilai histori dan patut untuk menjadi contoh teman-teman lanjut yang kedua huh siapa yang berwonang nah kalau ditanya siapa yang berwonang bikin kapura tentunya itu merupakan hak otonomi daerah masing-masing tepatnya ya kepala daerah ya bisa bupati wali kota yang penting bukan kepala RT atau ketua RT kita satukan paham terlebih dahulu ya brother saya mau tanya satu kepala dibanding dengan banyak kepala kalau buat mikir hasilnya bagus mana kalau jawaban Anda bagus yang satu kepala maka Anda harus segera istighfar nih karena Rasulullah s.a.w. sebagai makhluk yang sempurna saja selalu meminta pendapat dari para sahabatnya ya meskipun nih beliau ini tanpa harus meminta pendapat mereka pun itu sudah tahu mana yang terbaik hasilnya namun musawarah yang merupakan inti ajaran ketuhanan atau tradisi kenabian atau sunnah Rasul karena dengan musawarah itu maka kebutas yang diberolah itu berdasarkan suatu persepsi yang sempurna dan komprehensif nah dalam dunia pariwisata sebenarnya sudah dicanangkan oleh pemerintah RI yaitu yang dikenal dengan pentahelix pentahelix ini ada lima jadi terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada mas menteri pariwisata Arif Yahya yang pertama kali mencanangkan model pentahelix yang sekaligus dituangkan dalam peraturan menteri permain RI nomor 14 tahun 2016 tentang pendoman destinasi pariwisata berkelanjutan salut dan keren buat mas menteri pariwisata Arif Yahya dan disini kita bahas ya pentahelix itu terdiri dari unsur lima A B C G M yang pertama A itu adalah akademisi mereka kalangan orang yang berpikir atau orang-orang kampus ya intelektual B nya bisnis adalah para pengusaha stakeholder dan pelaku unit usaha yang ketiga C community komunitas kemudian government serta yang terakhir adalah media nah pokoknya mereka itu udah ajak rembuk sebelum memutuskan bestech atau rencana pembangunan gerbang kota nah sehingga hasilnya pasti lebih bagus oke kita tuntaskan sekalian yang ketiga when kapan mesti dibangun ya tentunya boleh kapan aja perbaiki yang belum baik rawat dengan baik yang sudah baik bukan ke KDH tentunya bisa mengajukan anggaran ya ke pemerintah daerahnya melalui anggota dewan nah keempat where dimana posisi dari gerbang kota ya ini gak perlu dibahas karena jawabannya udah jelas biasanya atau pasti tentunya di perbatasan suatu daerah antara daerah satu dengan daerah dua jadi disitulah di perbatasannya bikin kepura yang megah dan memiliki suatu artistik dan storytelling atau histori yang tepat nah yang kelima adalah how kalau ini asik untuk dibahas ya karena how itu bagaimana sih membuat gerbang kota oke harusnya satu nih undang itu yang disebut tadi kelompok dari pentah helikota masing-masing ajak bicara mereka tentang soal gerbang kota bikin forum group diskusi lalu tentukan dulu nih citra kota citra kota ini mau dibawa kemana citra kota itu gambaran mental dari sebuah kota sesuai dengan rata-rata pandangan masyarakatnya ada tiga unsur yang harus dibahas di dalam satu citra kota yang pertama adalah identitas jadi kota itu harus memiliki potensi untuk dibacakan artinya orang akan mudah memahami gambaran perkotaan berupa identifikasi objek ke objek perbedaan antara objek dan perihal yang dapat diketahui kemudian unsur yang kedua adalah struktur dimana kota itu harus memiliki suatu potensi untuk disusun artinya orang dapat membaca atau mengalami atau melihat suatu ruang tata kota maksudnya antara hubungan objek dengan objek hubungan objek dengan subjek dan pola yang dapat dilihat nah unsur yang ketiga adalah makna kota memiliki potensi untuk dibayangkan jadi mudah dibayangkan oleh semua orang bagaimana ruang tata kotanya baik dari sisi objek dari subjek ke objek dan rasa yang dapat dialami ini merupakan suatu pemahaman arti terhadap dua komponen dari identitas dan struktur kota tersebut ya tentunya melalui dimensi simbolik fungsional emosional historik budaya dan politik brother ada ketertarikan yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah ini terima kasih di kolom komentar